Halo teman-teman, saya Asyara Fidah, founder dari www.tukangku.co Kali ini kita akan nge-review project kami di lokasi Karawaci Sekarang lokasinya itu rumah udah dua lantai Kita renovasi total jadi dua lantai ya Mulai dari garasi, rumah induk sampai dengan area belakang Sekarang kita di area rumah induk Dulu tuh ya, sebelum kita renovasi ini batasnya nih Ini ada dinding di sini, ini ada batas ya Sini sampai dengan di sini Ini tembok, daerah sini adalah taman kosong Sama klien kami, requestnya itu penambahan area pantry, ruang makan, laundry Terus area living room, area gym Kemudian penambahan kamar tidur utama Service room, sama tambah kamar anak satu Banyak ya, tapi karena spacenya luas Kita bisa ekspor Nah teman-teman, sekarang kita di area ruang makan Jadi di sini tuh ada meja makan panjang kurang lebih 240 Bisa nampung sampai dengan 6 orang Eh 8 orang, 4, 4 Jadi yang panjang Kemudian di sini kita bikin island Island table di sini nih Di sini ada island table Karena kan ini spacenya terbatas ya Kita cuma panjangnya ini Kitchen pantrynya ini 3 meter Kita udah dipotong 90 itu sama kulkas double pintu Di sini ada sink, single Di sini ada kompor Ini kompornya nih Kemudian di atas baru rak penyimpanan Nah karena keterbatasan itu Kita nggak punya untuk potong-potong daging Potong sayur Kita bikin lah island di daerah sini Kekiri dikit ada cahaya Itu ada area laundry Area laundry Ini areanya nih, spacenya nih Di sini untuk mesin cuci Jemur di sini nih Yang pakai jemuran track itu Di atas cahayanya tuh Ada skylight Dan masuk ke sini Itu ada satu kamar mandi Ada satu kamar untuk kamar mbak Naik tengah sini guys Ini area gym Ini bisa buka Dari sini kita bisa buka Dari sini juga kita bisa buka nih Dari sini coba aja nih Ini kita bisa buka nih Dan ini bisa buka dua sisi Namanya pintu swing Two side Ini kita buka nih Ini bisa kebuka jadi Begitu kita lagi makan Pengen dapat udara Hawa Masuk ke sini nih Nah Di sini Ini nuansanya Biar nggak boring Outdoornya berasa banget Decknya itu Kita pasangin Deck Deck kolam renang Ini pakai deck kolam renang Di sini nanti ada sofa Sofanya belum dipasang Ada di sana Ada sofa di sini Ya di sini area gym Ini udah kita setting masuk Semua nih agak gelap ya Memang konsep klien kami itu Senang yang maskulin banget Hitam sama coklat Ini ada pinju Ini ada treadmill Tinggi Sengaja kita bikin tinggi Sampai dengan rooftop itu 4,2 Kalau clearance Ini 3,8 Ini kita udah tough juga nih Si buffernya ini Karet sendiri Nah untuk pintu Kita pakai pintu yang berongga Ini semua berongga nih guys Berongga ya Nih Semua bisa buka full Jadi Hawanya masih enak Nggak lembab Dia nggak lembab Nyamuk juga nggak masuk Area ini area gym Untuk Udara Biar nggak kekungkung Nggak mentok-mentok Daerah tengah ini Kita bikin incort yard Ada penghawan Ke atas Jadi ke atas ini Bolong aja teman-teman Udara ada disini Ini tembus nih Masuk ke Kalau ini ke area Living room Disitu ada nonton Disini area TV Sorry area TV disini Disini area TV Disini bisa ada area Sopak Ke atas ini rooftop Rooftop buat nge-gym Buat ngerokok Buat ngopi-ngopi Penasaran mau ke atas? Nah karena kamu udah di atas Aku mau jelasin Satu rahasia Tangka ini bisa dikelipet Mantep loh Mantep kan Finishing biar nggak monoton Daerah sini Kita kasih Finishing conwood Conwood beton Ukuran conwood beton itu 60x120 Untuk tangga lipat ini Kita memang bikin yang ringan ya Material kita pakai hollow Galvanis Kemudian stepnya itu Kita pakai kawat ekspandrial Nah ini area rooftop teman-teman Ah enak banget di atas ini Lagi ngopi-ngopi Santai Ya Ini area kamar tidur utama Ini void hall Jadi area koridor jalan Bisa lihat ke bawah Ini kamar anak nih Jadi konsep rumah ini Semua ruangan dapat cahaya matahari Udara bertukar Kelembaban rendah Gua akses ke tetangga sebelah Itu kita nggak mau Terlalu tertutup Kita bikin konsep Roaster Ini tipe roaster Outdoor Jadi untuk tampias air itu Kecil banget kemungkinan nih Full sampai ke belakang Untuk atap total Kita ganti Karena setelah kita cek Itu secara sistem pemasangan Bermasalah Kita bilang sama klien bahwa Nggak bisa Ini harus Rombak total Pemiringannya rendah Ada talang yang Nggak bisa dibenerin Jadi harus kita rombak Nah untuk flafon Bawah ini kita pakai Sunda flafon nih semua Ini pakai sunda flafon nih bos Ini sunda flafon Ini Sengaja kita robek ya Satu meter Karena Size tanahnya ini Kurang bagus Itu yang pertama Kurang bagus Jadi Dia miring Makanya kita robek Biar bangunnya yang lebih enak Kemudian Ada koridor samping Yang ketiga Ini Ini tanah urukan Sampai dengan batas tembok gitu Jadi kita menghindari Ketika ada rembes Kocor tanah Kalau kita Pertahankan bisa Tanahnya bisa masuk terus Kita naik ke atas yuk Lantai dua Tangga Kita lapisi sama Vinyl ya Kita pakai vinyl XPC Vinyl XPC Model click Udah naik nih bos Masuk Langsung ketemu Satu kamar Anak Ini ada lobby sedikit Ruang baca Semua Untuk instalasi Kita pakai Outbow Ini kamar tidur utama nih Kamar tidur utama Ada Bukaan Ini rencana Bedhead Ini bedhead Ini untuk area Balkon Itu masuk ke area Water Ini water Ini water Ini lemari Kita rangkanya Besi semua Ini masuk ke area Bedup nih Ini bedup Ini closet Ini hand shower Disini ada bedup Air panas Air dingin Closet keluar disini Udah langsung ketemu Balkon Enak banget Enak kan Inilah dia Tukang kami Salam dong Assalamualaikum Apalagi teman-teman Penasaran Kita lihat Satu-satu kamar Kamar yang belum Coba lihat kamar Ini kamar anak Ada ruang servis Aku belum Ini kamar anak Ini ada kamar mandinya Semua black Tipe black Bisa lihat Ini baru Kita bikin Dindingnya Glossy Ini paint Ya Paint Terus Ini dapet Penghawaan dari sini Ini ruang maintenance Ada toron air 1000 kapasitas 1000 liter Ada filter air Yang mini Mau lihat Kalau kita mau ke sini Gimana Kita lewat sini bos Kita lewat sini Ini kamar Kamar lagi Kamar anak Ini kamar anak Ini kamar anak Dapet cahaya Kamar mandinya Dapet cahaya Kamar mandi Ini area Untuk Maintenance Nya bos Nih Oh Ada filter air Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Canggih kan Ini untuk Kita pakai Rooftop Lalu ini karena Rooftop Kita pakai Beton Nah satu lagi Teman-teman Gue mau kasih lu Rahasianya rumah ini Terang Full cahaya Ini ada Skylight Rumah ini Lantainya Bukan beton Faktinya Super panel Rangka besi Dindingnya Kalian kayak Dinding biasa kan Ini Ini kayak dinding biasa Dinding biasa Ya Seperti dinding finish Yang pada umumnya Cluster Hebel Batak Cluster Aci Dicet Ini bukan bos Ini kita pakai Super panel Bagian dalamnya Kita tutup Sama rangka Rockbull Jadi Nggak ada suara Sama sekali Mungkin begitu aja ya Teman-teman Review kita Nanti kalau udah jadi semua Nanti aku I will show you Thank you very much Saya Sarah Fida Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh B 있어서 Bboard Biar B B B B B B B Terima kasih telah menonton